Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak inasta'inu alamur dunia wadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina mulana Muhammadin wa ala alihi wasabi ya jemain amma pa'at Bertemu di mata kuliah Psikologi Sosial dan Konflik Pertemuan kedua setelah kemarin-kemarin pertama pendahuluan Kita sekarang langsung masuk ke materi Yang pertama adalah tentang pengaruh sosial dan kontrol pribadi Jadi yang pertama Saya mohon maaf ini slide-nya cuma hitam putih Yang anggap slide saya ini adalah papan tulis gitu ya Whiteboard gitu Tidak ada animasi-animasi ya yang menarik Yang penting adalah kontennya Bukan tampilannya Kemudian yang pertama kita harus dilakukan tentang konformitas Jadi konformitas itu bagaimana kita bisa dipengaruhi Untuk melakukan sesuatu Atau mengubah perilaku kita Mengubah sikap kita Untuk sesuai dengan tuntutan Sesuai dengan aturan Atau sesuai dengan perintah orang lain Jadi konformitas itu bagaimana kita Supaya bisa confirm Bisa menyesuaikan Kenapa kok konformitas itu bisa terjadi Kenapa orang itu bisa terpengaruh Untuk melakukan sesuatu Terpengaruh Untuk mengikuti sesuatu Terpengaruh Untuk mengubah perilakunya Yang pertama adalah Pengaruh dari orang-orang yang disudai Atau kalau dalam bahasa psikologi itu Dari signifikan person Jadi ada orang-orang di sekitar kita Yang menurut kita itu adalah orang penting Orang yang kita cintai Orang yang kita sayang Yang kita hormati Ketika dia atau mereka itu Mengatakan atau menyuruh kita Melakukan sesuatu Itu kita akan melakukannya Dan kalau yang menyuruh itu orang lain Kita tidak bakalan mau Kecuali orang itu yang menyuruh kita Banyak kan kita misalnya Orang yang terutama kepada orang tua Biasanya Pokoknya kalau saya disuruhin itu Tidak mau kecuali yang menyuruh Bapak atau Ibu Itu banyak seperti itu Atau pacar Atau istri, suami Itu kalau orang lain bilang ini itu Tidak didengerin Tapi kalau istri atau suaminya yang Bilang mendengarkan atau menaati Nah itu juga Mempengaruhi seseorang untuk melakukan Konformitas Yang kedua Kekumpakan kelompok atau kohesivitas Jadi ketika kita sudah berada Di dalam suatu kelompok Suatu organisasi Atau semacamnya Ketika Kelompok itu Memiliki arahan Memiliki kebijakan Memiliki instruksi Anggotanya Supaya melakukan hal-hal Tentu Kita yang Sudah Sudah apa namanya Sudah lama Di situ sudah Erat Sudah Menyatu Menjadi Kohesif Menjadi kompak Kita akan melakukannya Tanpa ada Perlawanan Tanpa ada Kritikan Bahkan meskipun mungkin itu Yang dilakukan Bertentangan dengan Nilai-nilai kita Anud Kalian Terlalu lama Bergaul Dengan teman-teman Yang negatif Yang sering mabuk Sering krokok Dan sebagainya Kalian yang awalnya Gak mau ngerokok Gak mau mabuk Tapi karena teman-temannya Itu adalah teman-teman Yang menurut kalian Teman akrab Teman yang kompak Yang kohesiv Lama-lama akhirnya Mau juga Kemudian Yang ketiga adalah Ukuran kelompok Atau tekanan sosial Jadi Semakin Kelompoknya itu Besar Semakin yang Diikuti itu Mayoritas Atau Banyak Masal Kita juga akan Semakin lebih Pergerak Untuk melakukan Konformitas Karena kita Melakukan itu Untuk mendapatkan Validasi Karena ada Tekanan sosial Kalau kamu Gak melakukan ini Maka kamu Dicap Ini itu Itu adalah Tekanan sosial juga Karena Kita gak mau Mengikuti Mayoritas Akhirnya Supaya lebih Diterima Di publik Lebih diterima Di kelompok Lebih Apa ya Lebih dimanusiakan Kemudian Norma sosial Berarti Ini juga Sangat Kondisional Artinya Setiap Tempat Dimana kita Berada Itu akan Menuntut kita Dimana Bumi dipijak Disitu Langit Dijunjung Ketika kita Berada di Suatu daerah Yang normanya Berbeda dengan Norma yang kita Anud Karena berbeda Tempat Berbeda Background Atau belakang Itu Kita Akhirnya Mau gak Mau Atau terpaksa Sedikit-sedikit Mengikuti Norma tersebut Itu Banyak Kalian Misalnya Dari luar kota Kemudian Tiba-tiba Kesemarang Kesemarang Kok Ngomongannya Kasar-kasar Kalian Dari Daerah Yang Tidak Ngomong Kasar Akhirnya Lama-lama Terbiasa Bahkan Mungkin Ikut-ikutan Karena Membuat Itu Ngomong Kasar Itu Tidak Apa-apa Karena Normanya Mungkin Berbeda Jadi Faktor-faktor Yang Mengarik Orang Makan Konformitas Mengikuti Suatu Berilaku Tertentu Nah Terus Tadi Cara Orang Makan Konformitas Sekarang Ini Mengapa Orang-orang Itu Melakukan Konformitas Mau-mau Aja Yang Pertama Adalah Karena Pengen Untuk Disukai Seperti Tadi Misalnya Yang Nyuruh Itu Orang Tuan Yang Nyuruh Itu Kekasih Kita Maka Kita Melakukan Itu Supaya Apa Supaya Disukai Supaya Disayangi Dicintai Mendapat Validasi Dari Orang-orang Yang Kita Cintai Berarti Kalau Kita Menaati Orang-tua Kita Dianggap Anak Mereka Kita Menaati Kata-kata Pacar Kita Berarti Kita Nanti Dianggap Loyal Setia Kemudian Rasa Takut Menolakan Ini Juga Terjadi Karena Ada Orang Yang Ya Enakan Orang Yang Sungkan Orang Yang Pekewuh Bahasa Jawanya Nah Itu Biasanya Orang-orang Itu Takut Kalau Dia Menolak Maka Dia Akan Mungkin Dikucilkan Atau Dimusuhi Atau Apa Kalau Dia Menolak Nanti Dia Mendapatkan punishment Hukuman Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Akhirnya Mereka Ikut-ikutan Melakukan Konformitas Yang Berikutnya Adalah Keinginan Untuk Merasa Benar Jadi Ketika Kita Ketika Melakukan Konformitas Itu Kita berarti Selain Mendapat Validasi Sosial Kita Juga Merasa Oh Berlaku Saya Ini Sudah Benar Di Mata Orang-orang Berarti Saya Kalau Ketemu Orang-orang Biar DPD Karena Nggak Punya Salah Karena Nggak Merasa Malah Salah Karena Di Mata Orang-orang Perbuatan Yang Di Mata Mereka Baik Di Mata Mereka Layak Kemudian Melakukan Konformitas Karena Konsekuensi Kognitif Karena Dia Berfikir Karena Dia Melakukan Rasionalisasi Kalau Misalnya Saya Melakukan Konformitas Maka Saya Akan Mendapatkan Ini 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 Kalau Saya Tidak Melakukan Konformitas Saya Mendapatkan Ini Ini Setelah Dia Timbang Dengan Pertimbangan Akal Dengan Rasio Dia Menyumumkan Berarti Aku Harus Melakukan Konformitas Karena Saya Dapat Manfaat Ini Ini Dan Saya Terhitar Dari Ini Ini Itu Dari Konsekuensi Kognitif Karena Orang Itu Berpikir Selain Ada Orang Melakukan Konformitas Ada Orang Yang Tidak Mau Melakukan Konformitas Kenapa Orang Tidak Mau Melakukan Konformitas Yang Pertama Karena Keragaman Budaya Karena Memang Setiap Orang Memiliki Latar Belakang Berbeda Beda Sehingga Ada Memang Orang Yang Memegang Teguh Memegang Erat Norma Norma Yang Dia Anut Karena Dari Budaya Yang Berbeda Sehingga Ketika Dia Berada Di Tempat Yang Berbeda Dengan Norma Yang Berbeda Dia Masih Bisa Memegang Erat Norma Yang Dia Anut Karena Dia Menyadari Dan Orang-orang Juga Di Sekitarnya Menyadari Bahwa Dia Orang Belatar Belakang Budaya Yang Berbeda Akhirnya Orang Tidak perlu Konformitas Karena Sudah Paham Bahwa Masing-masing Berbeda Unik Kemudian Pendidikan Karena Mungkin Dia Sudah Mendapatkan Edukasi Yang Baik Yang Tinggi Akhirnya Dia Tidak Mau Sekedar Ikut-ikutan Tidak Tidak Sekedar Membe Membe Artinya Dia Melakukan Sesuatu Itu Harus Bener-bener Dengan Alasan Yang Logis Yang Masuk Akal Karena Dia Sia-sia Sudah Belajar Tinggi Tinggi Biasanya Kan Sering Kalau Kalian Di Grup WA Ada Orang Ikut-ikutan Share Postingan Yang Tidak Jelas Postingan Yang Hox Dan Sebagainya Nah Itu Kalau Orang Yang Punya Pendidikan Idealnya Memang Dia Tidak Seperti Itu Dia Crosscheck Dulu Tabayun Dulu Klarifikasi Dulu Bener Enggak Seperti Itu Kemudian Agresivitas Orang Tidak Menconfirmas Karena Dia Punya Naluri Atau Sikap Yang Agresif Yang Melawan Yang Memberontak Seperti Itu Pokoknya Dia Itu Selain Kalau Tadi Keragaman Budaya Cuma Sekedar Enggak Mau Ikut-ikutan Aja Karena Menggang Norma Yang Dia Tapi Kalau Agresif Sudah Dia Melawan Dia Sudah Memprotes Dan Sepertinya Dia Memang Meliki Jiwa-jiwa Yang Agresif Itu Membuat Dia Tidak Melakukan Konformitas Buat Apa Dia Tidak Hanya Sekedar Tidak Ikut Tapi Juga Melawan Kemudian Perilaku Ekonomi Mungkin Karena Perilaku Atau Latar Ekonominya Itu Berbeda Dengan Orang-orang Di Sekitar Akhirnya Dia Tidak Ikut-ikutan Soalnya Ada Di Daerah-daerah Tertentu Itu Kalau Proses Pemakaman Itu Ada Yang Habis Biaya Jutaan Puluhan Juta Bahkan Melihara Itu Karena Mungkin Ada Orang Dari Keluarga Yang Tidak Mampu Akhirnya Dia Tidak Ikut Ritual Itu Atau Pernikahan Yang Menghabiskan Dana Ratusan Juta Akhirnya Karena Dia Tidak Cukup Ekonomi Akhirnya Tidak Ikut Rutan Seperti Itu Karena Emang Tapi Kalau Dari Dalam Diri Sendiri Mungkin Aslinya Dia Mau Juga Terbatasan Ekonomi Tidak Ketik Yang Terakhir Memang Perilaku Menyimbang Memang Orang Itu Apa Ya Punya Perilaku Menyimbang Dalam Psikologinya Itu Punya Kelainan Disorder Berbeda Entah Itu Berbeda Itu Karena Mungkin Dia Punya Trauma Atau Punya Fobia Atau Dia Punya Kelainan Mental Dan Sebagainya Nah Itu Membuat Dia Tidak Ikut Ikutan Makan Konformitas Itu Juga Bisa Terjadi Memang Dia Punya Penyakit Berupa Berlaku Menyimbang Itu Jadi Alasan Mengapa Orang Tidak Makan Konformitas Nah Kemudian Setelah Itu Kompliens Atau Kesepakatan Jadi Kesepakatan Itu Bentuk Pengarah Sosial Yang Kita Ada Negosiasi Atau Transaksi Yang Kemudian Disepakati Disepakati Nah Prinsipnya Prinsip Orang Melakukan Kesepakatan Itu Ada Enam Yang pertama Adalah Pertemanan Dan Saya Suka Kalau Ada Orang Teman Kita Sendiri Atau Orang Yang Kita Sukai Yang Kita Cintai Itu Kalau Meminta Sesuatu Pada Kita Ber Ber Negosiasi Kepada Kita Lebih Banyak Setujuhnya Lebih Banyak Ianya Ini Menarik Karena Pengaruh Teman Itu Memang Luar Biasa Bahkan Teman Itu Lebih Berpengaruh Daripada Orang Tua Maka Berhati-hatilah Memilih Teman Ada Bapak Bahasa 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 Mengatakan Sahabatmu Itu Orang Yang Mengatakan Kebenaran Kepadamu Bukan Orang Yang Selalu Membenarkan Menarik Yang Ketua Komitmen Dan Konsistensi Karena Orangnya Sudah Terbiasa Selalu Mengiakan Perintah-perintah Atau Ajakan-ajakan Seperti itu Akhirnya Sekali Dia Menolak Itu Enggak Enak Aku kan Biasanya Mau-mau Aja Sekarang Enggak Mau Akhirnya Dia Mau Enggak Mau Karena Komitmen Dan Konsistensi Kemudian Kelangkaan Kelangkaan Ini Karena Mungkin Dia Mendapatkan Tawaran Dan Tawaran Itu Yang Langkah Jarang-jarang Kapan Lagi Aku Dapat Kesempatan Ini Kapan Lagi Ini Semua Hidup Sekali Dia Mau Akhirnya Dia Mau Karena Langkah Karena Jarang-jarang Kemudian Timbal Balik Atau Resiprositas Biasanya Karena Merasa Berhutang Budi Atau Berhutang Jasa Ada Orang Pernah Nolong Kita Kemudian Dia Gantian Minta Tolong Kepada Kita Kita Mau Menolak Enggak Karena Aku Dibantu Sama Dia Kita Kita Mengiakan Atau Menyetujui Permintaan Dia Kemudian Berikutnya Validasi Sosial Yaitu Ketika Orang Mengiakan Atau Menyepakati Sesuatu Karena Supaya Mendapatkan Validasi Ini Biasanya Karena Tekanan Sosial Juga Atau Karena Rasa Pengen Mengaktualisasikan Diri Ini Mempengaruhi Seorang Untuk Menyepakati Memakan Compliance Kemudian Kekuasaan Kekuasaan Ini Biasanya Karena Atasan Kita Atau Boss Kita Menyuruh Kita Mengikuti Karena Faktor Power Faktor Kekuasaan Kalau Kita Nolak Nanti Kalian Menolak Perintah Dosen Nanti Kalian Takut Nilainya Jelek Kalian Sama Boss Kalian Kalau Menolak Takut Dipecat Takut Dajinya Dipotong Berarti Kalian Menyepakati Itu Karena Faktor Kekuasaan Nah Ini Berikutnya Teknik Untuk Mendapatkan Kesepakatan Nah Ini Bisa Kalian Praktekkan Dalam Banyak Transaksi Bahkan Mungkin Kalau Kalian Ber Transaksi Dengan Bukan Transaksi Kalian Mau Nyari Pacar Menyari Pasang Ini Bisa Dicoba Yang Pertama Adalah In Gratitation Yaitu Teknik Ini Caranya Adalah Membuat Target Membuat Objek Itu Menyukai Kita Dulu Kita Memberikan First Impression Yang Baik Menunjukkan Kesan Penampilan Yang Baik Kemudian Kita Menyesuaikan Dengan Apa Yang Dia Inginkan Misalnya Kalian Mau Mendekati Cewek Kalau Cowok Tinggal Di Balik Saja Misalnya Kalian Cowok Pengen Mendekati Cewek Yang Pertama First Impressinya Bagus Dulu Kalau Tidak Good Looking Minimal Good Rekening Penampilannya Bersih Wangi First Impressinya Bagus Kesankan Sebagai Orang Yang Cerdas Bukan Orang Yang Lemot Orang Yang Pekah Dan Sebagainya Itu Ditunjukkan Kemudian Cari Tahu Si Objek Itu Nyari Yang Seperti Apa Baru Menyesuaikan Yang Kedua Food In The Door Ini Kita Meminta Dari Hal Yang Kecil Kemudian Minta Hal Yang Besar Misalnya Kalian Mau Pacaran Sama Cewek Kalian Jangan Langsung Nembak Mau Nggak Jadi Pacar Tapi Dari Hal-hal Yang Kecil Misalnya Dia Cacur Dulu Mau Nggak Di WA Biasanya Kalau WA Sudah Chattingan Sudah Mau Teleponan Teleponan Sudah Mau Kemudian PC PC Sudah Mau Kemudian Meetup Makan Dimana Akhirnya Mau Enggak Jadi Best Kecil Teman Akram Lama-lama Mau Nggak Jadi Pacarku Lama-lama Nggak Menikah Dengan Ku Nah Itu Kita Dari Hal yang Kecil Nanti Kalau Hal yang Kecil Sudah Mau Baru Baru Kita Lanjut Hal Lebih Besar Kalau Ini Sudah Nggak Mau Sudah Jangan Lanjut Kemudian Teknik Global Ini Bagaimana Kita Mendapatkan Kesempatan Dari Objek Dimana Penawarannya Itu Diubah Supaya Menjadi Tidak Menarik Setelah Orang Apa Namanya Menjadi Target Menerima Jadi Misalnya Kalian Mau Nyari Pacar Kalian Sudah PDKT Kemudian Memperkenalkan Diri Kemudian Merayu-rayu Dengan Kata-kata Menis Kemudian Ternyata Dia mau Dia tertarik Kemudian Kamu Anda Menjauh Atau Menjaga Jarak Jual Mahal Supaya Apa Supaya Si Doi Itu Makin Tergila-gila Makin Penasaran Nah Akhirnya Nanti Semakin Mahal Jadi Didekati Kasih Kata-kata Manis Di trakter Yang enak-enak Kemudian Setelah Dia tertarik Agak Menjauh Supaya Jaga Jarak Supaya Namanya Jual Mahal Nanti Akhirnya Nanti Lama-lama Dia yang Minta Pengen Ketemu Minta Pengen Telepon Minta Pengen PC Kemudian Kita yang Gantikan Jual Maaf Janganlah Aku Lagi Subuh Diajak Makan Akhirnya Kita Aku Mau Kamu Yang Bayarin Akhirnya Mau Enggak Mau Objek Diminta Apapun Mau Jatuh Ke Perangkap Kemudian Door In The Face Ini Kebalikan Dari Food In The Door Jadi Kalau In The Door Tadi Meminta Dari Hal-hal Yang Kecil Ke Hal Yang Besar Kalau Door In The Door In Minta Sama Cewek Mau Nikah Sama Aku Enggak Mau Ya Sudah Pacaran Aja Enggak Enggak Mau Temenan Aja Enggak Menurun Menurun Jadi Door In The Face Kemudian That's Not All Jadi Kita Menambah Menambah Jurus Menambah Menambah Serangan Jadi Misalnya Ada Kita Mau Ngerayu Cewek Kamu Mau Nggak Makan Sama Aku Terus Dia Nggak Mau Terus Kamu Nambai Nanti Aku Jemput Dia Tetap Nggak Mau Kamu Nawarin Lagi Nanti Kamu Bebas Request Makan Dimana Yang Mahal Dia Tidang Tetap Nggak Mau Kamu Nambah Jurus Lagi Nanti Tidak Jemput Pakai Roda Empat Setang Bender Dia Tetap Nggak Mau Kalian Terus Nambah Lagi Nanti Beliin Pusah Beliin Paketan Atau Apa Jadi Tidak Bisa Tambahan Lagi Tambahan Tawaran Tawaran Sebagai Kemudian Berikutnya Adalah Deadline Deadline Ini Kita Menuntut Jawaban Cepat Dari Aku Lagi Nganun Lagi Nyari Pacar Kamu Mau Nggak Jadi Pacarku Tunggu Jawabannya Sampai Nanti Mahrib Kalau Nggak Mau Nanti Aku Langsung Ganti Yang Lain Kalau Orang Yang Lagi Single Dan Ada Rasa Tertarik Pasti Ini Cuma Sampai Mahrib Nanti Kalau Aku Nggak Jawab Kapan Lagi Dapat Cowok Seperti Dia Kapan Lagi Aku Dapat Cowok Akhirnya Mau Mengikuti Atau Mengiakan Ajakan Kemudian Teknik Berikutnya Teknik Pikwe Ini Bukan Gerat Pikwe Bag Tapi Sebuah Teknik Dalam Konfiensi Memberi Stimulus Kepada Orang Atau Target Dengan Permintaan Yang Tidak Wajar Akhirnya Mereka Tidak Langsung Menolak Objek Tapi Mikir Dulu Ini Biasanya Kalau Saya Akibarkan Itu Seperti Racun Shopee Voucher Shopee Voucher Voucher GoFood Atau Semacam Ada Voucher Gratis Ongkir Atau Voucher 30 ribu Atau Berapa Tapi Ada Syarat Membeli Minimal Segini Syarat Ini Itu Syarat Dan Ketentuan Terlaku Awalnya Enggak Minat Untuk Beli Barang Itu Awalnya Enggak Minat GoFood Karena Ada Voucher Akhirnya Mau Enggak Mau Ikut Jatuhnya Mungkin Sama Kita Beli Sendiri Berikutnya Jual Mahal Ini Hampir Sama Dengan Lobel Tadi Kita Memperbaiki Diri Kita Sendiri Membuat Impresi Yang Baik Kepada Orang Orang Kepada Target Kita Mungkin Bahasanya Caper Tapi Gak Lebih Lebih Begitu Ada Respon Positif Dari Indoktrinasi Intensif Nah Ini Biasanya Kalau Kalian Mungkin Apa Namanya Mungkin Kalian Sedang Direkrut Oleh Suatu Kelompok Direkrut Oleh Ormawa Atau Semacamnya Organisasi Di kampus Kemudian Atau Direkrut Dalam Ekstrimnya Direkrut Misalnya Anggota Teroris Atau Orang Kaki 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 Indoktrinasi Nah Indoktrinasi Terjadi Karena Ada Beberapa Hal Yang 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 Pertama Adalah Melunakkan Kesepakatan Dan Konsolidasi Yang Pertama Adalah Tahap Melunakkan Di Sini Tahap Melunakkan Itu Adalah Kita Bakalan Ditanya Atau Dirayu Sebenarnya Misalnya Ini Adalah Radikalisme Karena Bakal Ditanya Sebenarnya Pemerintahan Kita Itu Idealnya Seperti Apa Kamu Pengennya Seperti Apa Nanti Bakal Ditunjukkan Bahwa Pemerintahan Kita Itu Cacat Pemerintahan Kita Itu Buruk Bobrok Dan Sebagainya Kita Lalu Bakal Setuju Setuju Saja Oh Bener Ternyata Negara Kita Hancur Negara Kita Sudah Bobrok Kemudian Ditanya Juga Memang Menurutmu Negara Seperti Seperti Ini Orang Negara Yang Adil Yang Hukum Ditekaan Keadilan Pemimpin Jujur Dan Sebagainya Itu Bakal Diyakin Kemudian Terjadi Berikutnya Adalah Kesepakatan Kesepakatan Itu Ditanya Kemudian Setelah itu Kamu Pengen Seperti apa Kamu Pengen Melakukan Apa Untuk Memperbaiki Negara ini Saya Pengen Ini 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 Kemudian Berikutnya Adalah Internalisasi Internalisasi Ini Karena Setelah Objek Tadi Memberikan Usulan Atau Rencana Cara Memperbaiki Negeri Dengan Seperti Ini Kemudian Anggota Radikal Atau Kelompok Radikal Tadi Memperkenalkan Diri Dengan Ya Saya Sesuai Dengan Misi Kamu Saya Setuju Dengan Kamu Ini Organisasi Ini Misalnya Katalah Taliban Di Indonesia Kita Taliban Di Indonesia Itu Punya Tujuan Yang Sama Dengan Kamu Jadi Kamu Berada Di Tempat Benar Kita Siap Membantu Kamu Memfasilitasi Kamu Akhirnya Orang Tadi Masa Oh Gitu Ya Akhirnya Setelah Terjadi Internalisasi Sudah Merasa Menjadi Anggota Merasa Memiliki Kelompok Itu Tadi Akhirnya Terjadi Konsolidasi Akhirnya Mau-Mau Saja Dekat Diajak Rapat Mau Diajak Ini Hal-hal Yang Ekstrik Yang Mau Nah Itulah Terjadi Induktimasi Karena Brainstorming Tadi Ya Sekian Yang Bisa Sampaikan Semoga Pemanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzi Alam Bien Dekat Tari Terima kasih.